Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang kembali di .id service channel Dan di tanggal 3 Januari 2021 ini Ya masih suara sana tahun baru ya Kita akan share lagi sebuah tools ya Dan kita akan review sebuah tools untuk pengerjaan IMMC Dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi teknisi-teknisi yang kebetulan belum punya box atau donggel untuk pengerjaan IMMC Jadi tanpa terlalu harus banyak bacot kita langsung saja Ini dia toolsnya ya Jadi nama toolsnya itu RDA IMMC PRO Oke dan ini dia Untuk ukuran file RAR nya itu hanya 253 MB ya Tapi untuk setelah di ekstrak dia akan jadi kurang lebih 3 GB Akan jadi 3,31 GB Jadi ini sudah saya ekstrak duluan untuk mempersingkat waktu Dan kita akan langsung saja ya Kalian masuk ke folder nya Lalu kalian jalankan yang ini ya RDA IMMC PRO 2ND Oke kita run as administrator Tapi seperti biasa Bagi pengguna Windows 10 Matikan dulu Treat and protection kalian ya Virus and treat protection nya Dimatikan Saya sudah matikan Oke ya Lalu setelah kita klik 2 kali Akan muncul seperti ini ya Please input serial key Oke ini kita oke saja Disini kita punya 30 hari ya Untuk trial nya Untuk free nya Nah sekarang kita akan Cari keygen nya Dan ini dia Folder dari keygen nya Lalu kita akan jalankan Keygen nya ya Keygen generator nya ya Keygen generator nya ya Dan yang perlu kalian jalankan itu yang ini ya Yang bawah Bukan yang atas Tapi yang ini Kalian klik kanan saja Lalu run as administrator Dan akan muncul seperti ini ya Itu kita minimai saja Disini kita bisa pilih test status Dan ini status kita sekarang ya You have 30 days Remind in your free trial period Jadi kita punya waktu 30 hari ya Untuk mencoba Tools ini Jadi kita akan bikin dia menjadi permanent ya Menjadi tidak trial lagi Oke Nah Jadi kalian tinggal masukkan saja Jadi gampang sekali guys ya Jadi gampang sekali Ini bagi teknisi pemula juga Tidak usah khawatir Karena sangat gampang Kalian tinggal masukkan nama kalian disini Dot Lalu saya saya masukin dot saja Lalu Generate TK nya langsung akan muncul seperti ini Tapi kita akan coba dulu ya Kita akan coba dulu Apakah Client name dan Generate key nya ini Bisa dipakai Jadi kita copy Lalu kita pastikan di bawah ya Ini juga kita block saja Kita ctrl C Lalu kita paste ya Seperti ini Lalu kita test key Deligence of your application is now safe Oke berarti Oke berarti key nya bisa dipakai Jadi kita langsung saja ya Kita minggirkan ke sebelah Oke selanjutnya Kalian ke bawah sini ya Ke bawah sini Ini yang ada Icon nya Kalian klik dan kalian Pilih ini Lisensi nya Dia ngumpet guys Oke ini lisensi nya Kalian tinggal masukin saja ya Kalian masukin username nya Dikopi saja Biar tidak Terlalu lama ya Lalu pastikan Client name nya disitu Lalu Generate key nya ini Kita copy juga Lalu kita pastikan disini Generate key nya Oke generate key nya Lalu kita pilih logic Okay Kita pilih ok Dan sudah ya RDA MMC Pro 2ND Please restart the program Artinya Sudah beres ya Program nya sudah bisa dipakai Dan trial version nya Sudah hilang Oke jadi kita langsung saja Dan oh saya lupa tadi Menjelaskan bahwa Tools ini sendiri Portable ya Jadi tidak perlu di install Begitu kalian selesai Extract RAR nya ini Kalian langsung Jalankan saja Seperti tadi ya Jadi Tidak perlu di install Tapi portable Nah kalau sudah selesai Kalian tinggal run saja ini Run as administrator ya Lalu dia akan melakukan Searching key Ini kita Minimise dulu Biar enak kelihatannya ya Dan sudah mulai guys Prosesnya sudah mulai Get serial Jadi kita tunggu saja Sampai dengan loading nya selesai Maka tools nya Akan muncul ke permukaan Oke kita sambil menunggu ya Ini tidak memakan waktu lama Dan sudah keluar guys Dan ini dia Penampakan dari RDA MMC Pro Versi 1.444 Titik 728 Dan ini ID nya ya Oke Dan Sekarang kita akan langsung saja Menuju ke Review nya ya Apa-apa saja sih Menu yang ditawarkan oleh RDA MMC Pro ini Oke Yang pertama itu disini ada EMMC Programmer ya Pertama kita Seperti biasa Connection nya Lalu disini ada Scan Partition ya Scan Partition Dan disini ada Pilihan chipset Misalnya kalian Punya Mediatek Atau punya Qualcomm Atau SanDisk Atau kalau kalian masih ragu Kalian pilih saja Auto Detect Chipset By Partition Lalu disini ada Pilihan ya Untuk produknya Disini ada Xiaomi Lalu disini ada Pilihan juga Lalu disini Untuk User Area Dot Bin nya Kalian bisa sesuaikan Ini Partition nya Kalian mau Berapa Giga ya Misalnya 4 Giga 2 Giga 1 Giga 512 Dan yang paling kecil itu Sebentar Ini ya 8 MB ya Atau kalian bisa juga Pilih Auto Lalu disini ada Pilihan kalian mau Ngapain Mau Red Info Mau Wires User Data Mau Red User Data Atau mau Write User Data Lalu ini dia Tombol Start nya Oke Jadi seperti itu ya Misalnya kita mau Red Info Kita pilih saja Red Info Lalu kita pilih Start Tapi seperti biasa Untuk awal-awalnya Kita Red Partition dulu Sebelum melakukan Eksekusi Dan perlu diingat Untuk penggunaan Tools ini Memang gratis ya Tapi tetap saja Kalian butuh yang namanya ISP Adapter Nanti akan saya sertakan Di gambar Bagi yang belum tahu Apa itu ISP Adapter ISP Adapter itu Untuk mengkonekan Antara Handphone yang akan Kita kerjakan Dengan PC Atau laptop kita Tanpa itu Tentu saja Tidak bisa Dikerjakan ya Oke Lalu pada menu Menu selanjutnya Tab selanjutnya itu Ada IMMC Partition Oke ya Ini partition nya Jadi disini Sangat bagus ya Menurut saya Disini ada User Area Image Lalu nanti Partition nya disini Kalau kita Setelah kita pilih Scan Partition ini Nanti akan muncul Disini ya Partisi Partisi nya Lalu disini Yang saya senang itu Ada special task nya Jadi kita bisa melakukan Vartori Reset Format Save Mode MTK Format Save Mode Qualcomm Clear FRP Dan Reset Me Account Lock Oke Lalu disini ada pilihan Rate Kita mau Rate Partition Atau kita mau Erase Partition Atau kita mau Write Partition Oke jadi untuk IMMC Partition nya Seperti itu ya Oke selanjutnya Pada tab yang terakhir itu Ada Factory Image Factory Image ya Dan disini ada Flash Tip nya Kita mau Yang mau kita kerjakan Qualcomm Atau MTK Atau alias Alias Mediatek ya Saya Qualcomm Berarti kita butuh disini Raw Program 0.xml Jadi kita tinggal Brow saja ya Ke file nya Lalu kita pilih Oke Nah Lalu disini Ada pilihan ya Setelah partisi Partisi nya terbaca Semua Kita mau repartition Atau tidak Kalau kita mau repartition Ya kita centang ini Lalu kita pilih Write Oke ini untuk Faktor Image ya Lalu untuk MTK sendiri Berarti kita butuh Scatter ya Scatter.txt Kita pilih saja Dimana File nya kita simpan File scatter nya Atau firmware nya Lalu kita pilih Oke dan kita pilih Write Oke Jadi seperti itu saja ya Memang hanya ada Tiga menu Karena memang ini Dikhususkan untuk Pengerjaan IMMC ya Jadi tidak ada Menu flashing Dan lain-lain Tapi hanya ada IMMC programmer IMMC partition Dan factory image Dan ini sangat bagus sekali Untuk pengerjaan IMMC bagi teknisi Denisi yang kebetulan Belum mempunyai Box ya Untuk mengerjakan IMMC Ataupun donggal Tapi sekali lagi Kalian butuh Yang namanya ISP adapter Tapi tenang saja Untuk ISP adapter ini Harganya jauh lebih murah Daripada kalian harus Beli box ya Dan kalaupun kalian Beli box Biasanya kalian tetap Masih harus beli Yang namanya ISP adapter Oke Jadi saya rasa Seperti itu saja Kalau kalian mau Mau coba Silahkan download saja Untuk linknya Ada di Deskripsi pada video ini Gratis Tidak ada password Dan tidak ada Embel-embel Tinggal kalian download saja Lalu silahkan Dinikmati Oke Saya cukupkan saja Kalau kalian suka Dengan video ini Silahkan kalian like ya Komentar yang positif Kritik dan saran Yang membangun Share kalau tidak Keberatan Dan yang terpenting itu Kalian subscribe Agar channel ini Semakin cepat berkembang Dan saya akan Semakin semangat lagi Dalam meng-upload Video setiap harinya Oke Cukup sekian dari saya Dan wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton